Seorang pria asal kota Malang, Jawa Timur alami kebutaan setelah melakukan vaksinasi. Diketahui ia mengalami kebutaan setelah ia tidak bisa melihat apapun saat bangun tidur. Joko Satoso, 38 tahun, menyadari dirinya mengalami kebutaan setelah tak bisa melihat sama sekali saat bangun tidur di pagi hari pada Sabtu 4 September 2021. Ia saat itu dibangunkan oleh istrinya untuk berangkat kerja sebagai kuli bangunan. Saat itu Joko sudah disiapkan bekal untuk bekerja oleh istrinya. Tetapi saat dibangunkan, ia mengaku gelap kulita dan tidak bisa melihat apa-apa. Hal itu dikatakan Joko saat ditemui di rumahnya di kota Malang, Jawa Timur pada Kamis 2 Desember 2021. Joko yang beralamat di Jalan Burung Gereja RT2 RW2 Kelurahan Arjo Winangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang itu mengaku pandangannya gelap. Sehari sebelumnya, pada Jumat 3 September 2021, Joko mengikuti vaksinasi COVID-19 yang bertempat di rumah ketua RW setempat menggunakan vaksin AstraZeneca. Joko mengaku sempat mual dan juga muntah usai disuntik vaksin. Pada malam harinya, penglihatan matanya mulai terasa kabur. Hingga keesokan harinya, Joko sama sekali tidak bisa melihat. Padahal berdasarkan hasil screening sebelum disuntik, kondisi Joko normal. Joko juga tidak pernah mengalami keluhan penglihatan sebelum disuntik vaksin. Lora Arjo Winangun Adi Hamzah mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti keluhan Joko setelah divaksin dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak. Namun, pihaknya tidak mengetahui apakah kebutaan yang dialami Joko ditangani sebagai kejadian ikut pasca imunisasi. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan apa penyebabnya. Tapi bersama dengan RW dan lainnya, pihaknya berusaha untuk menopang kebutuhan dari Joko sekeluarga. Sementara itu, terkait efek dari kegiatan vaksin yang dilakukan, pihaknya tidak masuk ke ranah tersebut. Kasus Joko mencuat ke publik setelah istrinya Titi Andayani mengunggah status di grup Facebook pada 29 November 2021. Ia menuliskan status di grup Facebook Komunitas Peduli Malang Raya. Titi menceritakan kejadian yang dialami suaminya dan juga meminta penanganan dari pemerintah kota Malang. Titi mengaku memberanikan diri mengunggah cerita itu karena merasa kesal akibat pemerintah tidak memberikan solusi untuk suaminya yang mengalami gangguan penglihatan setelah divaksin. Titi juga sudah meminta kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi suaminya tersebut. Sebab dengan penglihatan yang terbatas, suaminya tidak memungkinkan lagi untuk pekerja seperti sebelumnya. Saat ini, Joko sudah bisa melihat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Kota Malang. Namun penglihatannya belum berfungsi normal dan hanya bisa melihat dengan warna hitam dan putih. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Malang masih memeriksa lebih lanjut untuk memastikan apakah kebutaan yang dialami Joko terkait dengan vaksin COVID-19.